Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini, hehehe, eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur dong hua yang keren, penasaran, yuk segera langsung markiden, mari kita dengar, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe nya ya, battle true to heaven. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kurung, langit, sembilan sayap terbang memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang yang berevolusi. Ini karena tingkat kekuatan dari teknik do terbang semacam ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan yang digunakan untuk membangunnya berkualitas tinggi, itu akan sangat membantu bahkan beberapa ahli dari kelas douzong. Namun jika bahan-bahannya tidak sesuai, itu tidak akan banyak membantu. Bahan terpenting dalam penyempurnaan burung langit sembilan sayap terbang ini adalah sayap dari beberapa binatang sihir terbang. Menurut catatan pada gulungan itu, sembilan sayap terbang Luo Yan Tian diciptakan dari sayap binatang sihir peringkat enam. Itu tidak benar-benar dianggap sebagai kelas atas, namun kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa mengejar. Jika mereka tidak meluncurkan serangan diam-diam malam itu, akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Bagaimanapun, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa terbang begitu saja dengan kecepatan Sky Bird 9 Flying Wings. Siapa yang bisa menyusulnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiaoyan sangat menembahkan metode pembuatan Sky Bird 9 Flying Wings. Namun, setelah pemahamannya meningkat, dia juga memahami kesulitan pembuatan benda ini. Selain itu, dengan karakter Xiaoyan, dia secara alami akan menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk membuat satu set yang bagus daripada menemukan beberapa sayap binatang sihir untuk membuat angka. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya dan jarang dipikirkan sampai kemunculan mayat makhluk ajaib misterius ini yang jelas memiliki asal yang luar biasa. Hati Xiaoyan cukup puas dengan mayat kering binatang sihir ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat secara samar-samar merasakan bahwa sayap tulang putih seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak mempercayai lelaki tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Lagipula, sayapnya masih bisa memiliki energi yang menakutkan, bahkan setelah mati sekian lama. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiaoyan menyipit saat mereka perlahan menyapu mayat kering dari binatang sihir yang sangat besar itu. Dia mengangguk sedikit kemudian, dia dapat memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk memperbaiki sayap terbang sembilan burung langit ini, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Luo Yantian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan besar tidak akan ada orang di kelas Dozong yang bisa membandingkannya dengannya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Dozong, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Ziyan yang terbungkus jubah hitam tiba-tiba gemetar saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Meskipun gemetar ini sangat kecil, itu masih dirasakan Xiaoyan sejak dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut dan ragu. Ada apa? Tanya Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat binatang sihir ini muncul. Ziyan mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiaoyan kaget saat dia mendengar ini, pikiran luar biasa tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan sikap tidak percaya. Mayat binatang sihir ini tidak ada hubungannya denganmu kan? Tanya Xiaoyan. Ziyan awalnya sejenis binatang sihir yang agak misterius. Selain itu tidak ada yang tahu jenis binatang sihir miliknya karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun menurut apa yang dikatakan oleh penato pertama Soekian, Ziyan dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan. Mayat binatang sihir misterius di depannya ini juga sesuatu yang telah ditemui oleh Sekte Kaisar Hitam secara kebetulan di hutan pegunungan. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Mungkin mayat binatang sihir yang dikeringkan ini adalah salah satu dari orang tua Ziyan. Ziyan berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah antara binatang sihir. Jika mayat binatang sihir ini memiliki hubungan dengannya, Ziyan pasti tidak merasakannya. Namun ketidaknyamanan yang dirasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat binatang sihir sudah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasakan ketidakkenyamanan. Xiaoyan dengan lembut menghilang nafas lega setelah mendengar kata-kata Ziyan. Jika mayat binatang sihir ini terkait dengannya, Xiaoyan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk membuat Skybird 9 Flying Wings. Tidak peduli betapa dia sangat ingin membutuhkannya. Mungkin, kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dari mayat binatang sihir ini. Indra binatang sihir jauh lebih tajam daripada manusia. Xiaoyan menepuk kepala Ziyan saat dia menghibur dengan senyuman. Ziyan menganggup dengan sikap tertekan. Pupil seperti permata yang berisi warna ungu tanpa sadar berhenti di tubuh binatang sihir yang sangat besar itu. Item yang agak tidak biasa yang sedang dirilang ini memang menarik perhatian cukup banyak vaksi besar di kursi VIP. Seekor binatang buas yang akan menerobos ke peringkat delapan. Ini adalah keberadaan yang cukup mengerikan bagi siapapun yang duduk di tempat ini. Jika binatang terkuat ini masih bernafas, orang-orang yang sangat kuat di dalam tempat pelilangan itu akan menggosok minyak di bawah kaki mereka. Dan pada saat itu, mereka akan melarikan diri pada saat pertama. Pada tingkat mereka ini, mereka memahami lebih jelas daripada orang biasa. Keberadaan menakutkan macam apa binatang buas yang akan menerobos ke peringkat delapan itu. Namun untungnya ini hanyalah mayat binatang sihir tanpa jejak kehidupan. Selain itu, itu adalah jenis yang telah mengering selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dengan cara ini orang-orang yang duduk di tempat ini tidak menyembunyikan rasa ingin tahu di dalam hati mereka. Beberapa vaksi di sekitar mulai diskusi pribadi dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki ketertarikan yang cukup untuk hal ini. Di antara mereka, orang-orang tua dari lembah api iblis adalah hal yang paling bersemangat dan enerjik dalam diskusi mereka. Hahaha, semuanya sejak sekte kaisar hitam kami mendapatkan mayat binatang sihir ini, kami telah mengawetkannya dengan sempurna dan tidak membuatnya mengalami kerusakan. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa sekte kaisar hitam kami tidak pernah menyentuh mayat binatang sihir ini. Dengan kata lain, kami juga tidak yakin dengan apa yang ada di tubuh binatang sihir ini. Demikian pula, kami tidak menyadari apakah ada inti monster yang akan menembus ke peringkat kedelapan di dalamnya atau tidak. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu tidak diragukan lagi adalah sebuah bom yang memiliki daya tembak yang besar. Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh dari jenis binatang buas terkuat ini bisa dianggap sebagai harta karun. Kulitnya bisa digunakan sebagai baju besi dan cakarnya bahkan lebih tajam daripada beberapa senjata yang dibuat dari logam. Tentu saja yang paling penting adalah inti monsternya. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan macam apa yang terkandung dalam inti monster yang akan menembus ke peringkat delapan itu. Nilai semua ini sulit diperkirakan. Oleh karena itu, kata-kata yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu secara cepat menyebabkan nilai dari mayat binatang sihir ini melambung tinggi. Berhenti mengatakan omong kosong lagi, sebutkan saja harganya. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat pelilangan. Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan ketidaksabarannya. Senyum di wajah pemandu lelang tidak berkurang ketika mendengar teriakan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit ke tempat pelilangan dan berkata sambil tersenyum. Semua pelanggan, saya pikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai dari binatang sihir yang akan menerobos ke peringkat delapan. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Makanya, untuk lelang kali ini, kami tidak akan menjualnya dengan koin emas. Sebaliknya kami akan melakukan perdagangan barter. Cukup banyak orang di kursi VIP mengerutkan kening ketika mereka mendengar permintaan lelaki tua berambut putih itu. Mereka segera terdiam. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu habis. Mereka tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar item dengan yang lain, mereka setidaknya harus mengeluarkan beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat binatang sihir ini. Namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu setingkat ini sebagai harta karun yang harus disimpan? Mereka akan merasakan sakit fisik jika diminta untuk mengambil harta itu untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana meninggalkan harta karun mereka untuk barang terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk bersaing memperembutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Meskipun senyuman di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap ada di wajahnya saat dia melihat ke arah pelelangan, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat binatang sihir ini sebenarnya tidak seberharga yang dia katakan. Jika tidak, sete kaisar hitam tidak akan membawanya untuk dilelang. Binatang ajaib ini telah mati bertahun-tahun. Setelah membusuk seiring waktu, sudah tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung di dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Ada pun inti monster. Mereka tidak merasakan apapun. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang membeli mayat binatang sihir ini harus bersiap untuk berjudi. Jika ada inti monster, darah cair, atau hal lain seperti itu, mereka akan mendapatkan untung yang besar. Orang-orang di kursi VIP ini bukanlah orang bodoh. Mereka sama-sama menyadari hal ini. Jaminan dari lelaki tua berambut putih itu seperti janji dari pelacur di mata mereka. Tidak ada kredibilitas untuk itu. Makanya banyak orang yang tidak tahu apakah mereka benar-benar ingin menawar. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat pelelangan tetap diam. Pada saat ini, rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah oleh keringat. Sekte memiliki harapan tinggi untuk mayat binatang sihir yang dikeringkan ini. Jika dia tidak dapat melelangnya, itu akan dianggap telah gagal dalam pekerjaannya. Dan akan menghadapi hukuman sekte. Keheningan berlanjut. Tepat ketika lelaki tua berambut putih itu agak tidak tahan lagi. Sosok-sosok manusia yang mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya yang samar memecah keheningan di mana tempat pelelangan itu. Satu pil roh dou, satu pil huang perkasa. Tawaran mendadak itu langsung menimbulkan keributan di seluruh tempat lelang itu. Pil roh dou dan pil maik ti huang. Kedua jenis pil obat ini adalah pil obat yang sangat bagus yang masing-masing mampu meningkatkan kekuatan dou huang dan dou huang. Jenis pil obat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa ahli yang hadir. Bagaimanapun ketika seseorang mencapai kelas dou huang dan dou huang, mencoba meningkatkan kekuatan seseorang dengan satu bintang bukanlah tugas yang mudah. Kadang-kadang bukan tidak mungkin untuk menghabiskan beberapa tahun usaha. Beberapa tahun pelatihan pahit membutuhkan satu pil obat untuk menebusnya. Ini tidak diragukan lagi alasan utama para ahli ini menjadi gila sekarang. Oleh karena itu semua orang tercengang ketika mereka mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang akan membuka mulutnya untuk menukar pil obat semacam itu. Orang-orang di kursi VIP jauh lebih tenang dibandingkan dengan banyak suara terkejut yang datang dari kerumunan. Bagaimanapun mereka tahu bahwa orang berjubah hitam misterius ini adalah alkemis tingkat 6. Biasanya seorang alkemis akan memilih untuk menggunakan pil obat sebagai gantinya untuk sesuatu yang pertama. Namun mereka masih tidak bisa menahan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar Xiaoyan mengutip Pil roh dou dan pil huang perkasa sejak awal karena keduanya adalah pil obat yang sangat berharga. Dia memang layak menjadi alkemis tingkat 6. Cara pengeluaran ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pil roh dou dan pil huang perkasa Mengingat nilai dari pil obat ini, mereka pasti dapat menukar koin emas di kisaran 8 juta. Jumlah tersebut dinilai cukup besar. Pria tua berambut putih di panggung lelang menghilang nafas lega karena dia mendengar seseorang mengeluarkan tawaran pertama. Dia menyapu keringat dari dahinya tanpa ada yang menyadarinya. Sebuah pikiran masuk ke dalam hatinya, pil roh dou dan pil huang perkasa mungkin memang sangat berharga. Tetapi mayat binatang sihir yang mereka gunakan untuk ditukar tampaknya membuat mereka kerdil. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, binatang besar ini pada akhirnya adalah binatang buas yang akan maju ke peringkat 8. Meskipun binatang buas yang pada akhirnya ganas ini telah berubah menjadi mayat kering, bahkan kekuatan harimau akan tetap ada setelah mati, apalagi binatang sihir dengan peringkat ini. Pemandu lelang mengarahkan pandangannya ke tempat tertentu dari tempat pelelangan tanpa meninggalkan jejak sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah melihat orang di sana menghilangkan kepalanya, dia hanya bisa menghilang nafas di dalam hatinya. Wajahnya masih dipenuhi dengan senyuman saat matanya menyapu kursi VIP. Dia tersenyum dan berkata, Suara ragu-ragu terdengar setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. Orang tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit, menggilingkan kepalanya dan menjawab ke arah suara itu. Maaf, meskipun teknik dou tingkat rendah kelas D cukup berharga, sekte kaisar hitam kami masih memilih pil roh dou dan pil huang perkasa, jawab pemandu lelang. Orang tua yang telah berbicara hanya bisa menggilingkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar ini. Setelah itu, lelaki tua itu duduk. Orang-orang di kursi VIP tetap diam. Banyak orang tidak merasakan kegembiraan karena itu. Lagi pula, jika mereka benar-benar menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk membeli mayat yang tidak berguna, kerugian mereka benar-benar akan menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk menghancurkan dinding. Perut lelaki tua berambut putih itu dipenuhi dengan depresi. Sadia melihat suasana yang telah menjadi sunyi sekali lagi. Pil roh dou dan pil huang perkasa. Jauh dari perkiraan harga yang ditempatkan sekte kaisar hitam pada mayat binatang aksir ini. Jika mereka hanya menjualnya seperti ini, merekalah yang akan menderita kerugian. Sementara lelaki tua berambut putih itu tertekan, Fang Yan berambut merah dan beberapa sesepuh di sampingnya di kursi, lembah api iblis telah menyelesaikan diskusi mereka. Dia perlahan berdiri di depan tetapan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbicara dengan lelaki tua berambut putih di panggung pelelangan. Bahkan jika lembah api iblis kami memiliki pil obat seperti pil huang perkasa, kami pasti tidak akan mengeluarkannya. Namun saya memiliki teknik dou tingkat menengah kelas D. Jangan cepat menghakimi. Anda bisa menunggu sampai saya memberitahu Anda tentang manfaatnya sebelum memutuskan. Teknik dou ini disebut Keterampilan menciptakan api. Ini agak sulit dipraktikan. Praktisi haruslah seseorang yang mempraktikan metode ki afinitas api. Teknik dou semacam ini tidak hanya akan mengumungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun, tetapi juga mampu mengubah dou ki di dalam tubuh seseorang menjadi api energi yang tidak nyata. Tentu saja ini bukanlah alasan yang dipuji. Penggunaan terbesarnya adalah jika orang lain yang mempraktikan teknik dou ini menggunakannya pada saat yang sama, api energi yang terbentuk dapat digabungkan untuk sementara. Api energi setelah penggabungan seperti itu akan berubah menjadi nyala api yang sebenarnya. Kekuatannya sangat mengejutkan dan bahkan bisa sebanding dengan api surgawi. Selama sekte kaisar hitam Anda mendapatkan teknik dou ini dan menemukan cukup banyak orang yang cocok untuk mempraktikannya, ucap Fang Yan. Kata-kata Samar Fang Yan segera menimbulkan keributan yang cukup besar saat mereka mendengar kata-katanya. Teknik dou yang kuat semacam ini yang bisa membentuk sesuatu yang sebanding dengan api surgawi setelah bergabung adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Sebagian besar orang yang duduk tahu apa itu api surgawi. Mereka juga telah mendengar sedikit tentang kekuatan menakutkan dari benda ini. Oleh karena itu suara seruan berulang kali terdengar di dalam area lelang. Yang disebut keterampilan menciptakan api juga telah menyebabkan hati Xiaoyan tiba-tiba melompat saat itu dan menimbulkan keributan di dalam tempat lelang. Dia tidak memiliki banyak minat dalam penggabungan api untuk menciptakan api surgawi yang dibicarakan Fang Yan. Hal yang membuatnya tertarik adalah kalimat memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun. Ada banyak api di dalam tubuh Xiaoyan dan mungkin ada lebih banyak lagi di masa depan. Bagaimana dia akan mengendalikan api surgawi ini adalah masalah terbesarnya. Sebuah api surgawi, awalnya liar dan kejam, mengontrol seseorang menghabiskan kekuatan yang tidak wajar. Biasanya Xiaoyan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengendalikan api surgawi setelah menyendapatkannya. Selain itu, karena lebih banyak api surgawi digabungkan di masa depan, mengendalikannya semuanya secara alami akan sangat merepotkan. Jika dia memiliki keterampilan menciptakan api ini, kemungkinan skill ini akan memberi Xiaoyan banyak bantuan ketika saatnya tiba. Jika hati Xiaoyan tidak rasional, mungkin telah menoleh dan menukar keterampilan menciptakan api ini di tangan orang tua itu saat ini juga. Bagaimanapun, hal ini mungkin sangat penting baginya di masa depan. Pemandu lelang yang awalnya kecewa tidak bisa menahan untuk menganggukkan kepalanya yang tidak perlu setelah mendengar manfaat luar biasa dari keterampilan menciptakan api ini. Hahaha, saya khawatir tetua Fang Yang belum mengungkapkan semuanya bukan? Meskipun diriku yang dulu telah mundur selama bertahun-tahun. Aku juga menyadari beberapa masalah di lembah api iblis. Keterampilan menciptakan api ini mungkin luar biasa, tetapi setiap kali seseorang menggunakan energinya untuk penggabungan, itu akan menyebabkan penggunanya menderita kerugian yang besar. Sekali atau dua kali tidak masalah. Namun, jika digunakan beberapa kali, kemungkinan besar seseorang akan mati begitu saja. Sekte Kaisar Hitamku tidak memiliki begitu banyak ahli untuk dihabiskan dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, teknik do milikmu ini mungkin cukup bagus, tetapi tidak banyak berguna bagi sekte Kaisar Hitam kami. Tawa tua samar tiba-tiba terdengar, tepat ketika lelaki tober rambut putih itu ragu-ragu. Sosok emas segera muncul di panggung lelang dengan cara yang aneh. Fangying juga kaget saat dia melihat Mo Tianxing memutuskan untuk muncul secara tiba-tiba. Dia segera tertawa dengan cara yang agak malu sebelum menggosok hidungnya dan berkata, Karena pemimpin sekte Mo tidak tertarik dengan teknik do ini, kita akan melupakannya. Secara kebetulan saya merasa agak tidak pasti di hati saya. Haruskah saya membayar harga yang mahal untuk membeli mayat yang tidak berguna ini? Kemungkinan pemimpin sekte akan memberi saya omelan yang kejam, ucap Fangyan. Fangyan duduk kembali di kursinya setelah mengucapkan kata-kata ini dengan ejekan yang tersembunyi. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak ingin mengajukan tawaran lain untuk mayat binatang sihir ini. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Fangyan ini. Rasa dingin yang samar muncul di matanya. Segera dia menatap Xiaoyan dengan ramah dan tertawa sambil berkata, Teman ini, semua orang di sini adalah orang bijak. Meskipun ada resiko yang cukup besar dalam melelang mayat binatang sihir ini, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar jika memang ada sesuatu di dalamnya. Karena itu aku yang dulu secara pribadi telah maju. Jika Anda dapat mengambil 5 pil roh dou dan 4 pil huang perkasa, mayat binatang sihir ini harus Anda tangani. Kata-kata Mo Tianxing menyebabkan keributan di dalam tempat lelang. Cukup banyak orang tanpa sadar memutar mata mereka. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana cara menipu seseorang. 5 pil roh dou dan 4 pil huang perkasa. Mengapa dia tidak pergi dan mati saja? Bagaimana seseorang bisa mengatakan harga seperti itu? 3 pil roh dou dan 1 pil huang perkasa. Shaoyan yang terbungkus jubah hitam menjawab dengan samar di tengah keributan orang-orang. 4 pil roh dou dan 3 pil huang perkasa. Mo Tianxing mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Apakah pemimpin sekte Mo berpikir bahwa sangat mudah untuk mengolah pil obat? Shaoyan tertawa saat berkata, Aku tidak akan tawar-menawar denganmu lagi. 3 pil roh dou dan 2 pil huang perkasa. Sebenarnya saya berada di perahu yang sama dengan orang lain. Saya tidak memiliki banyak keberanian untuk terlibat dalam pertaruhan seperti ini. Lagipula siapa yang tahu jika bagian dalam binatang sihir ini hanyalah tumpukan daging yang busuk kering. Ucap Shaoyan. Mo Tianxing mengerutkan kening setelah diperiksa dengan kejam oleh Shaoyan. Dia merenung lama sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya di depan banyak tetapan tertegun. Baiklah, kami akan menerima tawaranmu. Jawab Mo Tianxing. Sudut mulut Mo Tianxing diam-diam terangkat menjadi senyum yang menyenangkan tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengangguk. Namun dia tidak menemukan bahwa Shaoyan yang ditutupi jubah hitam juga mengangkat senyum dingin ke bibirnya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya. Guys, perhatian bahwa Mimin telah membuat akun IG baru. Silahkan follow ya. Be mageran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!